Assalamualaikum Hello everyone Jadi ini adalah rangkuman dari beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah di-share di grup kelas tuvel Pertanyaan pertama datang dari Miss Bella Miss Bella ini menanyakan tentang keterkaitan antara verb dan tampil dalam satu kalimat Jadi dalam satu kalimat terdapat dua verb bagaimana menentukan verb singular sama verb pluralnya Oke, pertanyaan Miss Bella adalah jika dalam satu kalimat itu ada dua kata kerja dan dua kata kerja itu pastinya menandakan adanya dua subjek, mau beda mau sama, dan contohnya adalah seperti nomor satu The bird always purchase on the tree even though its chunks keep shaking Jadi yang Miss Lee garis bawah ini adalah koin yang paling penting yaitu subjek ini verb The bird itu subjeknya singular maka verbnya juga harus singular yaitu ada penambahan S disini tapi kalau subjek itu tidak ada penambahan S karena singular singular kata benda kemudian even though ini adalah conjunction ya conjunction itu yang menentukan adanya kalimat baru conjunction jadi setelah conjunction itu ada subjek kemudian diikuti verb dan subjeknya disini its chunks its trunk itu batang-batangnya ya jadi subjeknya disini plural maka dari itu verbnya juga plural tanpa S karena plural seperti itu ya kemudian nomor dua my mobile phone rings a lot because many applications send some notifications my mobile phone sebagai subjek yang singular ya karena tidak ada S-nya rings itu verb tapi yang singular dan kalau verb yang singular ada S-nya because ini adalah conjunction many applications ada S-nya berarti subjeknya plural send itu adalah verb yang singular eh sorry yang plural guys verb yang plural selanjutnya nomor tiga jadi kalau tadi ada conjunction di tengah ya kalau sekarang conjunction-nya ada di depan penghubungan terkalimat berarti komposisinya when I call my cats they always come subjeknya I verbnya call nah subjeknya kalau I berarti dia tunggal tapi orang pertama kalau orang pertama tunggal maka verbnya juga gak pakai S gak pakai tambahan apapun ya when I call my cats they sebagai subjek sorry come ya sebagai verbnya always come karena always itu hanyalah sebuah adverb atau keterangan oke jadi susunannya C-S-V-S-V kalau konjongsenya ada di depan gitu misli perjelas lagi disini ada dua kalimat yang nomor satu the bird always purchase even though its chunks keep shaking yang pertama itu verbnya singular yang kedua itu verbnya plural kenapa? karena subjeknya plural nah kalau yang pertama verbnya singular karena subjeknya singular jadi yang sebagai penentu singular atau plural itu adalah subjek jadi itu wajib teman-teman pahami benar karena di soal tuful structure itu kita wajib bisa menentukan subjek sama verbnya yang mana kemudian misli tekankan lagi untuk nomor dua verbnya singular karena subjeknya juga singular ya setelah conjunction subjeknya disini plural maka verbnya juga plural untuk yang ketiga I call itu subjeknya orang pertama tunggal maka verbnya itu tidak usah ditambahin apa-apa ya kemudian they itu orang lebih dari satu ya maka verbnya juga tanpa tambahan apapun seperti itu jadi teman-teman nanti akan belajar tentang tensis ini ya ini masuknya di pelajaran apa di materi tensis nanti oke dan kebetulan ini adalah contoh kalimat yang tensisnya yaitu simple present guys simple itu sederhana present itu sekarang present simple present oke lanjut pertanyaan yang kedua miss masih belum paham sama yang nomor lima tolong jelaskan lagi nah untuk pertanyaan nomor lima if a house plant is given too much water its lower leaf turned yellow jadi pertanyaannya disini kita disuruh milih subjeknya itu yang tepat yang mana ya kita lihat dulu disini kalau diterjemahkan mungkin teman-teman masih bingung itu terjemahnya seperti apa ya jika ini sebagai conjunction a house plant itu sebagai subject is given itu sebagai verb nah kita lihat a house plant itu subjectnya singular is given itu verbnya singular juga too much water terlalu banyak air jadi jika tumbuhan rumahan dikasih atau kebanyakan air its lower nah ini adalah subject guys its lower leaves itu pakai leaf apa leaves ya tergantung verbnya disini ada verbnya itu adalah plural karena tidak ada tambahannya maka dari itu jawabannya disini leaf apa leaves yang plural yaitu leaves gitu ya yang plural sorry kalau diterjemahkan lagi jika sebuah tumbuhan sebuah tumbuhan rumahan dikasih kebanyakan air its lower leaf daun-daun yang ada di bawah berubah menjadi kuning itu jawabannya itu jawabannya nomor lima ini akan misli kasih contoh seperti yang sudah misli tulis disini ada if a hand gets jadi ifnya ini conjunction a hand ini subjectnya gets ini verbnya a hand itu subject yang singular gets ini verbnya singular if a hand gets good nutrition its ex nah its ex itu adalah subject yang plural jadi telur-telurnya r itu adalah verb yang plural juga ya terma ini adalah auxiliary verb ya its ex are good too jadi if a hand gets good nutrition jika seekor ayam betina dapat nutrisi yang baik maka telur-telurnya juga bagus oke contoh yang kedua the boy plays chess sorry gak kesalah garis bawah ya oh sorry guys wait wait the boy plays the boy itu subject yang singular place itu verb yang singular kemudian disini ada conjunction maka subjectnya yang kedua adalah his friends subjectnya dalam bentuk plural maka verbnya juga harus bentuknya plural yaitu play tanpa tambahan apapun oke i hope you can understand well ya kalau masih belum paham nanti bisa cat lagi di grup kelas tufel online bersama misli lanjut kita di pertanyaan yang ketiga ini ada yang bingung dengan misal yang masih belum paham abstract noun apa bedanya sama kata sifat jadi di dalam buku yang sudah misli share itu ada keterangan abstract noun yang mana pengertiannya adalah kebalikan dari concrete noun yaitu kata benda yang tidak memiliki wujud dengan kata lain wujudnya tidak dapat dilihat disentuh dibau oleh panca indera contohnya perfection happiness beauty ini ada tnya defense chance jadi kata sifat itu kan sempurna kemudian kata bendanya perfection kesempurnaan itu dalam bahasa Indonesia dari kata sifatnya itu bahagia kata bendanya kebahagiaan kata sifatnya itu cantik kalau kata bendanya kecantikan jadi dalam bahasa inggris perfect menjadi ditambahin ion kalau happy ditambahin ines kalau beauty diganti menjadi ye gitu ya bagaimana cara kita melihat ini di kamus ya kita melihat perubahan adjektif kenal itu di kamus untuk adjektif saja tidak cukup karena kata benda yang abstrak itu bisa dibentuk dari kata kerja juga contohnya defense mempertahankan atau membela bisa diganti menjadi noun yaitu defense ya disini pakai defense pembelaan atau pertahanan choose itu memilih pilihan itu choice endorse menjadi endorsement ya ini paling sering didengarkan kata-kata di sosmed endorse ya meng-endorse endorsement barang endorsean oke oke guys i think that's all for our explanation i hope you can understand well in this session misli revisi misli baris apa lagi ya tadi pertanyaan seputar dua kata kerja dalam satu kalimat ya semoga dipahami kemudian yang kedua adalah sama juga yang mana ada dua kata kerja dalam satu kalimat kemudian yang terakhir adalah tentang abstract noun oke guys thanks for watching and i hope we can meet on the other occasion especially on our TUFEL class online if you still have many questions about TUFEL just chat me on the on whatsapp wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya selamat menikmati selamat menikmati